Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Usaha Rumahan Sekarang saya lagi ada di tempat peternakan bebeknya Bapak Edi Di Munjul ya Ciamis Ini saya kira kandang yang mewah, bagus ya Karena kandangnya itu tiap satu tempat Atau bisa dibilang satu rumah ada dua sekat, dua tempat bebek Masing-masing diisi sekitaran 30 sampai 25 ekor Jadi produksinya bisa maksimal Terbuat dari bambu ya Kayak terpa dan yang lainnya Seperti ada plastik juga di bawahnya Supaya kandang tetap bersih Nah ini ada plastiknya di bawah Jadi tadi tinggal disiram Langsung kotorannya Ke bawahnya Nah ini kandangnya Nah ini juga ada proses kandang yang sedang dibuat ya Mau nama lagi populasi Rencana populasi Mau sampai 500 ekor Sekarang baru populasi 200 ekor Sangat megah Nah ini saluran air Nah ini saluran air Untuk pembuangan kotoran Nah disini lokasinya sangat bagus untuk pernah bebek jauh dari pengukiman Disini dekat dengan sawah Atau kebun Jadi sangat cocok lah Untuknya bebek sendiri Bebeknya ini jenis bebek solo Sabar persen ya Ngenung nak Satanya nak Solo super Solo juga Terlalu penek Gak kecil Gede-gede Panjang-panjang Lebih sama dulu Gerde Konsentra Apanya Rencana Bapak Edi mau Tambah Gerde Konsentra Bebek Banyak 500 ekor Dengan bebek tasik Semoga sukses Untuk Bapak Edi Ketah yang Jadi deki kandang Nah Gugio Wungkul Jadi mayona Karitung Gugio Jadi mulai hujan Kanditung Kan Tadi kan Bacet pisang Bagus Iya Mas Gimana Malam Beres Berserah Karena Bongkar Bisa Dicontrol Untuk Kandangnya Ora Jadi ini Kandang Belum Gak Masa Ruangan Kandang Panggul Kotorannya Bisa Tidak Mau Bebek Mak Ini Karena Bawanya Pak Kandang Kandang Di Sekitar Berapa hari Sekali Langsung Disiram Terima kasih